Pemirsa hingga sejauh ini memang hanya baca pres Anies Baswedan saja yang sudah menentukan pilihannya siapakah sosok penampingnya, baca presnya yaitu Muhaymin Iskandar atau Caimin. Caimin kemudian dikenal sebagai sosok yang mewakili kaum nadirin dan juga bisa menjadi sosok kunci untuk mendulang suara di Jawa Timur, daerah di mana Anies Baswedan dinilai lemah perolehan suaranya. Apakah kemudian pemilihan Caimin ini mempengaruhi koalisi-koalisi lainnya, baca pres-baca pres lainnya untuk bisa menentukan siapakah pilihannya. Apakah betul sosok yang mewakili NU dan juga menguasai ataupun juga bisa dikadang-kadang mendulang suara dari Jawa terutama Jawa Timur, Jawa Tengah juga. Ini merupakan sosok-sosok incaran, sosok-sosok yang menjadi favorit yang akan mendampingi Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Untuk itu kita akan gali lebih dalam lagi dari Panarasumber, sudah hadir di samping saya tentunya ada Bang Habib Rahman selaku Wakil Ketua Umum dari Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Habib. Baik, dan juga dari PDIP akan bercerita kepada kita bagaimana sepak terjang dari Mas Ganjar dalam menentukan pilihannya, calon pendampingnya. Sudah ada Bang Ansir lemah, selamat malam Bang Ansir lemah. Selamat malam Putri. Baik, dan juga untuk bisa melihat peta koalisi saat ini, kemudian juga peta potensi dari nama-nama yang berpotensi mengisi kursi dari pendamping para baca pres ini adalah Kang Ujang Komarudin selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat? Pertama mungkin kita akan dengarkan pendapat dari Kang Ujang dulu, ketika kemudian Caimin dipilih oleh Mas Anies, bahkan juga tempat dekarasinya di Surabaya, Jawa Timur, apa pengaruhnya terhadap koalisi-koalisi lain? Ya, pertama saya melihat begini, keluarnya Caimin paling tidak ini kan menjadi pembelajaran bagi Pak Prabowo. Prabowo itu kan bolong di katakanlah dua tempat yang strategis, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu penting untuk Prabowo untuk melihat nanti siapa yang akan dijadikan cawa pres, itu penting. Karena basis Caimin katakanlah kalau kita lihat 58 kursi ya di Senayan itu hampir 40% itu ada di Jawa Timur. Nah, dari kekuatan katakanlah PKB sangat dominan di situ. Cuma persoalannya adalah apakah memang suara yang tinggi itu di PKB di Jawa Timur, apakah memang suaranya ke Anies Caimin atau tidak? Karena kan ini kan irisannya dengan NU Kultural gitu, yang ada juga di situ. Sekarang ini berbeda antara struktur PBNU, katakanlah yang membawahi NU Kultural, dengan juga PKB. Kalau dulu pengurusan yang lama itu sama, seiyah sekata. Kalau sekarang berbeda. Nah, pertama itu. Yang kedua, apakah memang betul gitu ya? Merugikan Prabowo, ya belum tentu. Nah, nanti bisa ditambah, nanti Bang Haduram bisa jelaskan, bisa ditambah dengan mencari figur yang pas. Nah, tetapi memang saya melihat bukan berarti tanpa tantangan ini pasangan Pak Anies dengan Pak Cak Imin. Hari ini mohon maaf ya, udah mulai itu KPK, ya kan, akan mengeriksa. Ini kan menjadi persoalan juga di kemudian hari. Bahkan saya yang saya mengkritik gitu bahwa ya penegakan hukum itu butuh kepastian. Oke, oke. Ini saya mengkritik juga artinya ke depan bahwa selama ini KPK dari 2011-2012 sehingga saat ini kemana aja. Sehingga ketika ada orang mau mencapai press, tahu-tahu diperiksa. Walaupun dibantah juga oleh Pak Mahfud MD bahwa ini bukan persoalan politik. Tetapi kita melihatnya ada arah-arah ke sana. Baik. Catatan dari Kang Ujang, apakah hanya berpengaruh terhadap calon Pak Prabowo saja tidak membawa efek kepada Pak Ganjar, Mas Ganjar? Ya, Pak Ganjar paling tidak gini. Di Jawa Tengah, Pak Ganjar mungkin bisa unggul. Tapi PKB kan selalu nomor dua. Jadi PDI baru PKB, baru teribahannya yang lain gitu. Artinya PDIP sangat pede kalau Jawa Tengah untuk bisa menguasai di situ. Tapi memang akan terbagi dengan PKB tadi. Kalau memang suara PKB-nya bulat. Oke. Keanis, Kecakin, tapi belum tentu. Betul, betul. Karena itu saya melihat apakah merugikan tidak kepada PDIP. Ya besar kecil adalah pengaruhnya gitu. Tapi PDIP saya meyakini itu basis apa namanya Jawa Tengah PDIP sangat pede. Karena pemilih loyal di PDIP kan tinggi. Baik. Jadi oleh karena itu ya paling terbagi saja dengan pemilih PKB. Yang memang PKB menjadi suara teknik, jadi Jawa Tengah. Oke Bang Habib, yang pertama disinggung oleh Kang Ujang adalah bukan Mas Ganjar sebenarnya. Yang kemudian terpengaruh dengan pemilihan CAIMIN ini. Malah Pak Prabowo, bagaimana kemudian menambalnya. Tadi ada tempat-tempat celah-celah yang bolong. Dan juga ternyata untuk memilih wakil presiden atau baca wapas itu menjadi kuncinya. Yang disampaikan Kang Ujang itu kan logika formal ya. Tapi kita kalau berpikir secara kritis, tentu ini masih banyak tahapan. Pak Prabowo sendiri belum menentukan apa, cawapresnya. Namun terlepas Pak Prabowo belum menentukan cawapres, Pak Prabowo sendiri merupakan tokoh yang mempunyai rekam jejak panjang dengan warga Nahdiin, NO. Sejak beliau aktif di kemiliteran, kedekatan itu sudah terjaga. Dalam beberapa event ya, baik pilkada di mana kami memanjukan calon kami maupun pilpres ya, sebetulnya enggak kecil-kecil amat di Jawa Timur ya terutama. Dukungan kaum Nahdiin kepada Pak Prabowo atau kepada tokoh yang diendorse oleh Pak Prabowo. Kami melihat warga NU ya Nahdiin ini tidak terbiasa berpikir dengan logika formal. Tidak terjebak pada formalitas. Mereka lebih ke substansi. Misalnya Pak Prabowo adalah sosok yang dipandang warga NU, dekat dengan NU. Sejak zaman Gusdur, Almarhum Gusdur bahkan punya quote yang sampai sekarang terus terngiang di hati warga NU bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang paling ikhlas. Tapi kan itu terbangun karena memang karakter Pak Prabowo ini kan sebetulnya ya enggak jauh dari nilai-nilai ke NU-an. Orang yang pemersatu, orang yang tidak mementingkan kelompok, orang yang sekuler. Itu kan sosok pemimpin yang memang sangat dekat dengan kriteria-kriteria pemimpin warga Nahdiin. Itu yang ada di Pak Prabowo. Karena itu terlepas nanti penentuan cawapres Pak Prabowo yang mana akan ditentukan Pak Prabowo bersama sahabat-sahabatnya ketua-ketua umum partai politik. Kami kedepankan prinsip. Sosok Pak Prabowo sendiri kemudian pemikiran-pemikiran beliau, gagasan-gagasan beliau soal kebangsaannya. Di mana NU merupakan salah satu stakeholder terbesar bangsa ini. Tentu mereka akan melihat visinya seperti apa, misinya seperti apa, programnya seperti apa Pak Prabowo ini. Jadi situasi apapun kami selalu mengedepankan pendekatan logika berpikir kritis. Kita tidak berhenti pada hal-hal yang formalistik saja. Baik, soal sosok Pak Prabowo di mata kaum Nahdiin nanti mungkin Kang Ujang bisa berikan pandangan. Tapi Bang Asi terganggu nggak sih dengan seperti ini? Sepertinya kan sudah dikotak-kotakan, dipetak-petakan. Apalagi Raja Imin sepertinya juga bisa mendulang suara banyak di Jawa Timur, demikian pulau Jawa Tengah. Padahal itu juga merupakan basis masa dari PDIP. PDI Perjuangan itu tidak akan bersikap reaksioner. Terlebih dalam menentukan sosok bakal caran Wakil Presiden bagi Mas Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan ini adalah partai yang terbiasa bekerja dengan tahapan-tahapan yang jelas. Ada step dan timing dalam kerja-kerja politik PDI Perjuangan. Apalagi menentukan sosok bakal caran Wakil Presiden, itu pasti PDI Perjuangan itu menghitung betul momentum yang tepat. Dan bagi PDI Perjuangan momentum itu dalam tanda petik itu sakral. Tidak saja sakral, tapi juga diperhitungkan, dikalkulasi secara rasional. Jadi kalau ditanya, apakah PDI Perjuangan akan segera menentukan bakal caran Wakil Presiden? Karena Mas Anies dan Caimin sudah menyatu? Tentu jawabannya tidak. Butuh momentum yang betul-betul pas dan tepat. Kalau ditanya hari-hari ini yang menjadi fokus dan prioritas PDI Perjuangan itu adalah membentuk tim pemenangan nasional. Artinya kalau tadi Bang Asih bilang masih step by step, begitu kan stepnya masih step awal nih untuk menentukan jawabannya. Atau sudah sampai step sejauh mana? Iya. Jadi hari-hari ini yang menjadi fokus dan prioritas kami itu adalah menentukan tim pemenangan nasional. Kemarin ketua-ketua umum Ibu Megawati dan tiga ketua partai lainnya itu bertemu. Berbicara tentang situasi politik nasional, kemudian menganalisis tentang berbagai dinamika dan perkembangan politik, sekaligus bicara tentang strategi pemenangan. Dan bentuk konkretnya itu akhirnya kemudian dibentuk tim pemenangan ini. Jadi kalau ditanya, fokus PDI Perjuangan hari-hari ini itu adalah pada konsolidasi internal. Memanaskan mesin politik ini, sehingga kemudian semua elemen yang tadinya bekerja secara terserak, ini bisa dikonsolidasikan begitu. Bisa disinergikan menjadi sebuah tim yang baik. Ini ibarat kita mau berperang, sebelum turun perang itu kita harus menyiapkan pasukan yang jelas, ada logistiknya, ada strategi pemenangannya, dan juga menghitung dampak-dampaknya yang mungkin terjadi. Hari ini fokus PDI Perjuangan ada di situ. Oke, sampai di situ dulu. Bang Asy, kita sudah tahu fokusnya, tapi kemudian momentumnya itu kapan? Yang tepat untuk bisa mengumumkan wakil presiden, nanti mungkin dijawab Bang Asy, termasuk juga kalau kita berbicara tadi di awal sudah menyingkuk masalah wilayah, masalah daerah, Jawa masih menjadi favorit, Jawa Barat menjadi salah satu daerah sepertinya menjadi kelemahan dari PDIP. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana strategi PDIP, termasuk juga membahas kedekatan Pak Prabowo dengan kaum Nahliin. Sesaat lagi.